itu prinsip ya, ada beberapa orang yang tapi yang saya lihat Bill, gue cuma pengen nanya ke lo Lesti ini kan sosok yang seorang penyanyi yang sudah dinilai sebagai seorang diva, kerja udah banyak, apa job dimana-mana gitu kan tapi banyak yang menilai untuk penampilan, dia selalu ingin tampil sederhana beda dengan seorang selebritis atau artis yang selalu glamour tanggapan itu gimana dengan penampilan dia yang selalu ingin sederhana aja gitu sebenarnya itu prinsip ya, ada beberapa orang yang tapi yang saya lihat Lesti dengan kesederhanan yang seperti itu, dia justru kelihatan elegan ya kembali lagi kembali lagi artisnya, ada yang emang kelihatan wah, mejereng, glamour ya Lesti emang gitu orangnya emang dengan kesimpelnya dengan sesuatu yang mungkin sederhana, tapi bagi saya pribadi sendiri menilai itu termasuknya penampilan yang elegan ya mungkin dia menurut, ya kalau saya pribadi ya penampilan elegan mungkin menurut Lesti, dia gak perlu menjual penampilan yang elegan, tapi dengan suara yang biasa tapi lu pernah mengungkapkan gak bahwa penampilannya Lesti yang sederhana menurut orang tapi di depan, menurut di mata lu itu dia cukup elegan, pernah mengutarakan seperti itu? dan dia juga gak pernah menanyakan gak pernah kita mendapatkan untuk? mungkin dia udah tau kali ya mungkin dia udah tau kali karena kan saya gak pernah ngomong langsung tapi sempat di media juga saya bilang bahwa ini anak emang luar biasa bukan hanya dari kalangan masyarakat biasa gitu ada juga beberapa teman anak yang harus menjual penampilan yang mewah tapi emang apa ya istilahnya ya ada something dalam ini anak yang emang kelihatan ber beraura diva gini tanpa harus kelamo oke ini kan tangkapan sedikit ya soal eslar kan bukan hanya dari kalangan masyarakat biasa gitu ada juga beberapa teman artis yang mendukung salah satunya pinteri karlina tangkapan kalau pinteri karlina sih ya maksudnya ya suatu kebanggaan tersebut bagi saya bahwa banyak dan yang saya tau yang saya tau saya sempat dengan kawan dari asis saya bahwa member listar ini berbahcewa kalangan biasa itu kan juga yang seperti orang-orang yang berada dalam pementerian salah satu membernya ada yang gak ada yang berkerja di pementerian tapi itu saya kagum ternyata ternyata banyak banyak berbagai macam profesi yang yang mencintai kita gitu yang termasuk kalau dalam hal ini seperti mas-maskini dia dia memang gak emang sangat terhitung kita gitu ya ya itu bagi saya suatu perumatan kita sendiri karena emang dari dulu saya selalu berkeinginan sebelum saya terjun di internet saya selalu kurang-kurang kapan ya gue punya fans punya orang yang mencintai saya yang di semua golongan di semua golongan gak hanya misalkan di buat ternyata tapi bisa semuanya dia bisa ambil dan kata Allah menjawab semuanya dan kata saya saat ini merasain apa yang saya sudah menangkap tapi kamu sendiri menyangka gak sih gitu kan sekelas ya temen-temen artis gitu kan bukan punya masyarakat biasa aja yang dikagumi sebenarnya saya ya itu gak saya ekspek sama sekali tapi ya kamu pilih lah itu suatu keberkan lagi dengan orang-orang ternyata orang-orang luar biasa juga yang mencintai kita menjaga kita dan sampai ada statement menjaga sampai halal mengawal mengawal sampai halal saya juga minta forreader aja teman-teman tak apa yang kamu sendiri iya kembali lagi sih itu kan kembali lagi itu kan untuk masuk hubungan mereka awal dengan slogan yang menarik saya sih cuma bisa bilang bahwa doakan yang terbaik doakan yang terbaik segala sesuatu yang insyaallah agar yang baik akan berbalik kita dan untuk untuk kami juga untuk ya untuk ya untuk melihat saya saat ini kan emang masih ini masih dalam proses yang penjaga akan lah mungkin banyak orang yang buntun segala macam seperti yang sebenarnya saya pengen dikanku kan sekali sempur hidup jadi bukan sesuatu yang harus dikuti ya ya jalannya aja detekan oh sedang ya tentunya ya 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 Terima kasih.